Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di channel RLES Official. Kali ini kita akan membahas beberapa bocoran soal-soal PPK Guru khususnya kompetensi bidang teknis yang bersumpah dari peserta lamaran 13 November 2023 sesi ketiga. Seperti biasa Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal nomor satu, pada saat pengerjaan tugas diskusi kelompok siswa, Anda menerima laporan salah satu anggota kelompok bahwa seorang temannya tidak aktif berpartisipasi dalam pengerjaan tugas kelompoknya. Berdasarkan pengamatan Anda, siswa dimaksud di kelas terlihat pendiam dan sering dikucilkan teman-temannya, maka yang Anda lakukan adalah A. Menasihatinya dan memberitahukan persoalan yang ditemukan kepada wali kelas. B. Menasihatinya dan merekomendasikan kepada Guru BK untuk diteruskan pembinaan. C. Terus mengamatinya dan menanyakan pengalaman rekan guru terhadap dirinya pada jam pelajaran. D. Terus mengamatinya dan menanyakan solusi kepada atasan Anda. E. Terus mengamatinya dan memberi tugas khusus untuk dikerjakan. Soal ini Bapak Ibu, salah satu soal keluar pada tes kompetensi teknis. Dan untuk mengerjakan soal ini, tiga bagian penting yang perlu kita ketahui. D. Satu, adanya laporan siswa tidak aktif dalam kelompok. D. Kedua, bersama pengamatan kita sendiri, siswa ini terlihat pendiam. D. Dan juga ketiganya sering dikucilkan teman-temannya. D. Dalam menjawab soal nomor satu ini, kita perlu mempertimbangkan tiga bagian penting dalam karakter kasus di soal. Jikalau misalnya persoalan hanya tentang ketidakaktifan dalam kelompok, mungkin itu bagian kita untuk menangani. Tapi persoalan untuk terlihat pendiam dan sering dikucilkan teman-temannya, ini sebaiknya ditangani oleh wali kelasnya. Jadi pada soal ini kemarin Bapak Ibu, saya menjawab bagian A. Menasihatinya dan memberitahukan persoalan yang ditemukan kepada wali kelas. Tidak mungkin bagian B. Mari kita perhatikan bagian B. Menasihatinya dan merekomendasikan kepada guru BK untuk diteruskan pembinaan. Jadi yang berhak untuk merekomendasikan kepada guru BK ini menurut saya adalah wali kelasnya. Termasuk mengantisipasi dia seorang pendiam. Bisa saja seorang wali kelas membuatnya duduk di samping seorang siswa yang aktif atau orang yang humoris. Sehingga lama-kelamaan anak itu bisa menjadi seorang yang aktif di dalam kelasnya. Jawabannya juga menurut saya Bapak Ibu tidak mungkin ada di antara C, D, dan E. Karena di awal kelimatnya saja sudah terlihat terus mengamatinya. Menurut saya persoalan-persoalan atau permasalahan seperti ini harus segera mungkin diselesaikan. Jadi jawabannya tepat menurut saya Bapak Ibu bagian A. Menasihatinya dan juga menyampaikan kepada wali kelas. Lanjut Bapak Ibu soal nomor 2. Anda sebagai wali kelas diberitahukan rekan Anda bahwa di jam dia mengajar 2 orang siswa yang Anda walikan sering ribut dalam kelas dan mengganggu teman lainnya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memproses kedua siswa tersebut pada saat jam Anda masuk kelas mereka. B. Segera pada jam istirahat Anda memproses keduanya. C. Anda akan memproses kedua siswa tersebut berdasarkan tata tertib kelas. D. Mengabaikannya untuk sementara ketika terbukti ribut saat Anda mengajar, maka Anda akan memprosesnya. E. Memberi surat peringatan kepada kedua siswa tersebut dan disampaikan kepada orang tua. Lagi-lagi Bapak Ibu soal nomor 2 ini berjenis soal tes kompetensi teknis dan disini kita dipercayakan menyelesaikan masalah dengan status sebagai seorang wali kelas. Pada soal nomor 2 ini Bapak Ibu saya memilih kemarin jawaban bagian B. Segera pada jam istirahat Anda memproses keduanya. Kenapa saya memilih bagian B Bapak Ibu? Tidak mungkin bagian A. Memproses kedua siswa tersebut pada saat jam Anda masuk di kelas mereka. Ini ada unsur penundaan. Menurut konsep saya secara pribadi Bapak Ibu, artinya masalah itu bukan untuk ditunda tetapi untuk diselesaikan. C. Tidak mungkin juga. Anda akan memproses kedua siswa tersebut berdasarkan tata tertib kelas. Mengapa saya katakan C tidak mungkin Bapak Ibu? Karena memang kita sebagai seorang guru, pasti apapun itu persoalan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, pasti kita selesaikan berdasarkan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. D. Mengabaikannya untuk sementara. Sudah tidak mungkin. Tidak masuk akal. E. Memberi surat peringatan. Bagian E ini bisa saja. Nah, tapi belum tahu kita karakter kasusnya seperti apa. Jadi lebih tepatnya bagian B, segera pada jam istirahat Anda memproses keduanya. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor tiga. Sekolah menyelenggarakan berbagai perlombaan untuk merayakan Hari Hood Kemri. Seluruh kelas diharapkan mengutus perwakilannya untuk mengikuti setiap perlombaan. Anda terpilih untuk mengelola satu kegiatan lomba bidang olahraga. Maka yang Anda lakukan adalah A. Koordinasi dengan rekan penitia tentang apa saja yang perlu disiapkan. B. Koordinasi dengan rekan penitia tentang beberapa anggaran yang disiapkan untuk merancang satu kegiatan lomba. C. Mempersiapkan serta merancang segala sesuatunya termasuk bahan dan alat yang dibutuhkan. D. Segera memanggil seluruh pengurus kelas untuk mendaftarkan perwakilannya. E. Segera menghubungi setiap wali kelas untuk mempersiapkan perwakilan di kelasnya. Pada soal nomor tiga ini Bapak Ibu kita diuji atau diobservasi berdasarkan profesionalisme seorang guru. Kita dipercayakan memegang sebuah perlombaan atau mengelola suatu kegiatan lomba yang akan dilaksanakan pada perayaan Hood Kemri. Dan di sini Bapak Ibu kemarin saya memilih bagian C. B. Mempersiapkan serta merancang segala sesuatunya termasuk bahan dan alat yang dibutuhkan. Tidak mungkin bagian A Bapak Ibu kita koordinasi dengan rekan penitia tentang apa saja yang perlu disiapkan. Sekalipun bagian A ini masuk tetapi yang pasti kita mengawalinya dengan C. Mempersiapkan serta merancang segala sesuatunya. B. Koordinasi dengan rekan penitia itu sudah pasti. D. Segera memanggil seluruh pengurus kelas ini juga sudah pasti. E. Segera menghubungi setiap wali kelas. Jadi yang lebih tepatnya adalah langkah paling tepat untuk menjawab ini adalah bagian C. Mempersiapkan serta merancang segala sesuatunya termasuk bahan dan alat yang dibutuhkan. Sekalipun bagian A, B, atau D, dan E ini masuk tetapi ini adalah langkah-langkah setelah kita memberikan sebuah jawaban C ini. Lanjut Bapak Ibu soal nomor 4 Pada saat Anda mengajar, Anda menemukan seorang siswa selalu masuk kelas terlambat dan sering ngantuk pada saat menerangkan pelajaran. Dan hal ini sudah kesekian kalinya. Setelah Anda mengamati, ternyata siswa ini pecadu Gims. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya saja setelah selesai mengajar, diberitahukan sama wali kelas. B. Segera memprosesnya dan memberi nasihat supaya jangan sering terlambat. C. Segera memprosesnya di kantor dan siswa lainnya disuruh mencatat. D. Menasihatinya dan mengingatkan supaya jangan terlambat lagi dan kemudian disampaikan kepada wali kelas untuk proses pembinaan. E. Segera mengeluarkannya dalam kelas dan hormat bendera. Soal nomor 4 ini Bapak Ibu kita diuji atau diobservasi bagaimana kita seorang guru menyelesaikan satu masalah ketika kita sedang mengajar. Satu orang siswa memiliki tiga persoalan berdasarkan pengamatan kita. Yang pertama, sering terlambat di jam kita mengajar, sering mengantuk, dan adanya kecanduan Gims. Untuk menjawab soal nomor 4 ini Bapak Ibu, kemarin saya memilih bagian D. Menasihatinya dan mengingatkannya supaya jangan terlambat lagi dan kemudian disampaikan kepada wali kelas untuk proses pembinaan. Tidak mungkin bagian A. Membiarkannya saja setelah selesai mengajar diberitahukan sama wali kelas. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin bagian A Bapak Ibu? Karena memang ini sifat pembiaran, di mana ada sesuatu tindakan yang memang berhubungan dengan jam pelajaran kita. Jadi hal ini tidak boleh dibiarkan. Bagian B. Segera memprosesnya dan memberi nasihat supaya jarang sering terlambat. Persoalannya bukan hanya terlambat. C. Segera memprosesnya di kantor dan siswa lainnya disuruh mencatat. Ini juga kurang efektif ya Bapak Ibu. Seolah-olah masalah siswa-sistwa kita jadikan halangan untuk kita mengajar. E. Segera mengeluarkannya dalam kelas dan hormat bendera. Ini juga tidak masuk akal. Jadi jawabannya lebih tepatnya Bapak Ibu bagian D. Menasihatinya dan mengingatkannya supaya jangan terlambat lagi. Dan kemudian disampaikan kepada wali kelas untuk proses pembinaan. Soal nomor lima, pada saat pembelajaran berlangsung, di sebelah ruang kelas Anda mengajar, terdengar teribut dan mengganggu karena guru yang masuk telah izin mengikuti ujian pengembangan profesi guru. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memanggil ketua kelas dan memberi perintah supaya kelas ditertibkan. B. Memanggil ketua kelas dan memberi perintah untuk mencatat materi. C. Segera menyampaikan kepikirarian supaya kelas ribut ditertibkan. D. Segera masuk di kelas yang ribut dan memberikan arahan dan nasihat. E. Diam-diam mengintip di jendela, memperhatikan siswa ribut, kemudian menjewer satu per satu. Jawaban nomor lima ini Bapak Ibu, kemarin saya memilih bagian D. Segera masuk di kelas yang ribut dan memberikan arahan dan nasihat. Alasan saya memilih bagian D ini Bapak Ibu pertama, Yang ribut berada di sebelah ruangan kelas kita mengajar. Berikutnya, kita menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Karena kelas kita yang merasa terganggu, di mana kita sedang mengajar. Tidak mungkin kita memilih bagian A. Memanggil dulu ketua kelas. Baru memberi perintah supaya menertibkan kelas. Menurut saya bagian A ini adalah jawaban kedua. Alternatif kedua. Artinya, setelah kita memberikan nasihat di kelas itu, kita titipkan pesan kepada kedua kelas supaya kelasnya ditertibkan. Tidak mungkin juga bagian B. Memberi perintah untuk mencatat materi. Bagaimana kita tahu materi mereka, sampai di mana mereka. Tidak mungkin juga bagian C. Kita mengharapkan pikir harian. Belum tentu pikir harian sedang sibuk atau sedang punya kegiatan lain. Tidak mungkin juga bagian E. Diam-diam mengintip di jendela, memperhatikan siswa ribut. Kemudian Anda jewir satu per satu. Nah, bagian E ini justru ada indikasi kekerasan ya, Bapak Ibu. Jadi, jawaban yang tepat menurut saya adalah bagian D. Segera masuk di kelas yang ribut dan memberikan arahan dan nasihat. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu. Satu hal yang mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa ciri-ciri dari soal-soal PPPK ini adalah selalu diakhiri dengan satu kalimat. Maka yang Anda lakukan adalah. Artinya, Bapak Ibu, ini benar-benar soal observasi dan memang seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwasannya soal-soal PPPK khusus untuk kebutuhan khusus ini adalah SJT atau situational judgment test. Berisi dengan soal-soal yang memang sangat sederhana dan ditunjukkan langsung pada diri kita sendiri. Beragam macam karakter soalnya, Bapak Ibu, dan variasinya semua terkait dengan pengalaman kita atau profesionalisme kita sebagai seorang guru. Baik itu terkait dengan pengelolaan kelas, pembelajaran, dan seputar masalah-masalah lainnya. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, Bapak Ibu, nantikan di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.